Yayasan Media Group kembali menyalurkan bantuan kepada korban gempa Lombok. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada warga yang membutuhkan di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan melalui sambungan Skype oleh kontributor Lombok, Adi Henry. Adi, seperti apa proses penyaluran bantuan kepada korban gempa Lombok? Ya, Adi, penyaluran dilakukan oleh SIM Yayasan Media Group sekitar seratus-ratusan terpal didistribusikan secara langsung kepada warga yang membutuhkan di mana terpal-terpal ini sengaja dibagi di setiap perkampungan warga agar pembagian ini merata kepada masyarakat. Tim Yayasan Media Group sendiri memilih lokasi-lokasi di mana di setiap agar warga masyarakat korban gempa ini mandiri untuk membangun tenda-tenda sendiri di bekas runtuhan rumah mereka. Ya, Adi. Adi, lalu sasaran bantuannya ke mana saja, Adi? Sasaran bantuan ini sendiri ditunjukkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan terpal untuk mendirikan tenda-tenda atau rumah sementara di mana saat ini sebagian korban gempa di Lombok Putara dan Lombok Timur sangat membutuhkan terpal di mana saat ini warga atau keberapaan gempa sudah mulai meninggalkan tempat-tempat pengusian untuk mendirikan selamat menikmati